Hai guys kembali lagi di channel saya roji 07 13 percaya enggak sih sekarang hampir semua orang pasti punya game favorit di smartphone mereka dari yang mainstream sampai jadul dari yang berat sampai yang ringan semuanya ada tapi masalahnya kebanyakan game di smartphone butuh koneksi internet buat berbagai macam hal mulai dari update sampai main barang pemain lain online jadi guys kalau lagi butuh hiburan di tempat yang jauh dari jangkauan sinyal internet kalian tetap bisa main game favorit kalian tanpa harus kecewa karena game offline ini bisa jadi alternatif yang seru buat mengisi waktu luang kalian sebelum kita menuju topik utama jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng motifnya agar selalu mendapatkan update sekutar informasi game yang terbaru dari kami dan berikut 10 game offline terbaik di platform Android versi saya roji 07 13 1 shadow of the dead shadow of the dead adalah game aksi seru yang bisa kamu mainkan di ponsel Androidmu game ini punya grafik keren dan atmosfer yang kelam serta misterius di game ini kamu akan berperan sebagai Max seorang pejuang hebat yang pandai bertarung Max akan berjuang untuk menghentikan kejahatan yang merajalela di dunia shadow tempat yang penuh dengan makhluk-makhluk jahat dan menyeramkan kamu harus membantu Max menghadapi musuh-musuhnya yang tangguh dan mengambil alih kendali untuk memukul mundur mereka dengan berbagai keterampilan bertarung selain itu kamu juga bisa mengupgrade keterampilan Max dan senjatanya agar semakin kuat dan sanggup melawan musuh-musuh yang lebih sulit di dunia shadow game shadow of the dead punya mode cerita yang seru yang mengajakmu menjelajahi di dunia shadow yang misterius dan menegangkan 2 Rainbow offline action game dalam game ini kamu bisa memilih karakter prajurit favoritmu dan memperkuat senjata serta kemampuan bertarungmu agar semakin kuat dan sanggup menghadapi tantangan yang semakin sulit game Rainbow punya berbagai level yang menantang dimana kamu harus menghadapi musuh-musuh yang lebih kuat dan berusaha bertahan hidup di tengah aksi tembak-menembak yang seru gameplay yang simpel dan mudah di mengerti membuat Rainbow cocok untuk dimainkan oleh siapa saja termasuk pemula yang baru pertama lima kali mencoba game aksi selain itu game ini juga punya fitur yang memungkinkan kamu untuk menantang teman-temanmu dalam pertarungan online dengan segala keunggulannya Rainbow adalah game yang wajib dimainkan oleh para penggemar game aksi di ponsel Android kamu bisa mainkan game ini kapan saja dan dimana saja tanpa perlu terkoneksi ke internet tiga Arkhan Quest Legends offline guys kalau kamu suka main game RPG fantasy pasti udah nggak asing lagi sama game Android yang lagi booming banget nih Arkhan Quest Legends offline gak cuma seru dimainin game ini juga bisa dimainin tanpa koneksi internet loh jadi ceritanya kamu bakal jadi salah satu hero yang bakal ngelawan kejahatan dan monsternya dalam misi-misi yang seru banget kamu bisa pilih mau jadi warrior make atau wrong sesuai keinginan kamu setiap karakter punya kelebihan dan skill tersendiri loh grafisnya juga nggak kalah keren kamu bakal ketagihan ngeliat dunia fantasi yang dipenuhi dengan karakter dan lokasi yang detail ada banyak quest yang harus kamu selesaikan jadi kamu nggak akan bosan-bosan mainin game ini 4 Ninja this one game ini merupakan game runner dengan tema ninja yang seru banget dimainkan kamu bakal jadi ninja yang harus lari dan melompat melewati rintangan-rintangan yang ada di jalur yang kamu melewati selain itu kamu juga harus bisa menghindari berbagai macam musuh yang akan menghalangimu dalam game ini kamu akan mendapat misi-misi yang harus kamu selesaikan dengan baik yang membuat game ini semakin menarik adalah adanya karakter yang bisa kamu pilih dan upgrade ada beberapa karakter ninja yang bisa kamu pilih dengan kemampuan dan skill yang berbeda-beda kamu bisa memilih karakter favoritmu dan meningkatkan kemampuan mereka dengan cara mengumpulkan koin Selain itu game ini juga dilengkapi dengan grafis yang keren dan efek suara yang memukau suasananya bikin kamu terasa seperti berpetualangan di sebuah dunia ninja yang penuh tantangan Nah untuk kamu suka game runner dan ninja ninja desoran ini wajib banget kamu mainkan 5 zombie hunter ada game seru nih harus kamu coba namanya zombie hunter game ini bakal bikin kamu merasa seperti sedang bertarung melawan grombolan zombie yang mengerikan dalam game ini kamu akan menjadi seorang zombie hunter yang harus membasmi para zombie yang menyerang kota kamu akan menghadapi berbagai macam jenis zombie yang semakin kuat dan tangguh kamu harus pintar-pintar dalam mengatur strategi dan memilih senjata yang tepat untuk mengalahkan mereka game ini dilengkapi dengan grafis yang keren dan efek suara yang seru banget kamu bakal merasa seperti sedang berada di dunia zombie yang mengerikan selain itu game ini juga dilengkapi dengan berbagai macam senjata yang bisa kamu pilih dan upgrade sesuai kebutuhanmu dalam bertarung melawan para zombie tidak hanya itu dalam game ini kamu juga memilih karakter yang kamu sukai dan upgrade kemampuan mereka ada beberapa karakter bisa kamu pilih dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing kamu bisa memilih karakter yang paling sesuai dengan gaya bertarungmu 6 Empire Warrior TD game ini dilengkapi dengan grafis yang keren dan efek suara yang seru banget kamu bakal merasa seperti sedang berada di dunia fantasi yang seru dengan tantangan selain itu ada banyak level yang harus kamu selesaikan dan setiap level memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda tidak hanya itu dalam game ini kamu juga bisa upgrade power dan unit yang kamu miliki agar semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi musuh ada banyak pilihan tower dan unik yang bisa kamu gunakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing nah buat kamu yang suka game strategi dan tower defense Empire Warrior TD ini wajib banget kamu mainkan seru banget bikin kamu ketagihan dan pastinya bakal menguji kemampuanmu dalam mengatur strategi dan melindungi kerajaan 7 Siri Island 5 jadi di game Siri Island 5 ini kamu bakal jadi bos kota yang bertanggung jawab mengembangkan kotamu sendiri mulai dari membangun rumah gedung taman jalan hingga fasilitas umum lainnya yang seru dari game ini adalah kamu bisa merancang kota sesuai keinginanmu sendiri semua aspek bisa kamu atur mulai dari tata retak kota desain bangunan hingga pilihan warna nggak cuma itu di game Siri Island 5 kamu juga bisa memperluas wilayah kota dan menjalin hubungan dengan kota lain kamu bisa membangun pelabuhan bandara dan jalur transportasi lainnya untuk menghubungkan kota dengan dunia luar dan yang paling asik kamu bisa melihat pergembangan kota dari waktu ke waktu mulai dari kota kecil dengan sedikit bangunan hingga menjadi kota metropolitan yang megah dan modern 8 Altos Adventure coba deh main game Android yang seru banget ini namanya Altos Adventure game ini termasuk dalam kategori endless runner tapi dengan gameplay dan grafis yang unik dan memukau kamu akan memainkan karakter bernama Alto yang sedang snowboarding di penggunungan kamu harus menghindari rintangan dan mengumpulkan koin sebanyak mungkin selama perjalanan sambil snowboarding kamu akan melintasi berbagai jenis medan seperti pegunungan hutan dan desa yang bikin game ini unik adalah grafis yang indah dan sangat menawan kamu akan melihat perubahan waktu dan cuaca yang berbeda-beda setiap kali kamu bermain seperti siang dan malam hujan dan bahkan petir yang menakutkan selain itu game Altos Adventure juga memiliki soundtrack yang sangat bagus dan cocok dengan nuansa permainannya musiknya akan membangkitkan semangatmu untuk terus bermain dan mencapai skor tertinggi jadi jika kamu mencari game yang asik untuk mencari waktu luang Altos Adventure bisa menjadi pilihan yang tepat sembilan S.O.L. Stone of Life X buat kamu yang suka dengan game RPG cobain deh main game Android yang satu ini namanya S.O.L. Stone of Life X game ini menghadirkan petualangannya epic dengan grafis dua dimensi yang cantik dan gameplay yang seru dalam game ini kamu akan memainkan karakter bernama Kritika yang bertualangan untuk mencari batu magis yang disebut Stone of Life kamu akan menjelajahi berbagai dunia dan melawan musuh-musuh yang kuat yang menarik dari game S.O.L. Stone of Life X adalah karakter yang bisa kamu pilih dan kostumisasi ada beberapa jenis karakter dengan kemampuan dan kelebihan yang berbeda-beda kamu juga bisa menyesuaikan tampilan karaktermu dengan berbagai jenis pakaian dan senjata yang bisa diupgrade gameplaynya juga sangat seru dan menegangkan kamu akan melawan berbagai jenis musuh dari monster hingga bos besar yang memiliki kekuatan yang luar biasa kamu harus memanfaatkan kemampuan dan senjata karaktermu dengan baik untuk mengalahkan musuh-musuh tersebut game ini menghadirkan petualangan seru sebagai seorang vampire dengan grafis yang cantik dan gameplay yang menarik dalam game ini kamu akan memainkan karakter seorang vampir yang sedang berjuang untuk mempertahankan keberadaan di dunia yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk kegelapan kamu akan menjelajahi berbagai wilayah bertarung melawan monster dan menyelesaikan misi-misi yang diberikan yang menarik dari game vampires files origin RPG adalah sistem kemampuan dan kostumisasi karakter yang sangat baik kamu bisa memilih berbagai jenis kemampuan dan senjata untuk karaktermu serta menyesuaikan tampilan karaktermu dengan berbagai jenis pakaian dan aksesoris yang bisa di upgrade gameplaynya juga sangat menarik dan menantang kamu akan melawan berbagai jenis monster dan bos yang semakin kuat dan sulit dihadapi kamu harus memanfaatkan kemampuan dan senjata karaktermu dengan baik untuk mengalahkan musuh-musuh tersebut selain itu game ini juga memiliki fitur multiplayer yang memungkinkan kamu bermain bersama teman-temanmu dalam mode player versus player kamu bisa bersaing dengan pemain lain untuk menjadi yang terbaik di arena pertempuran Nah itu dia guys 10 game offline terbaik di platform Android versi sayroji 07 13 silahkan kalian pilih game yang sesuai dengan kesukaan kalian guys Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa ya like share dan subscribe channel ini biar kalian bisa dapetin video-video keren lainnya